Intro Halo everybody welcome back to my channel Kembali lagi bareng saya di channel ini Yang tentunya akan mengulas kembali sebuah alur cerita Sinetron Love Story The Series Nah guys bagaimanakah pendapat kalian tentang cuplikan tadi Sorry nih guys yang tentunya semakin membuat kita pun dibikin darting lagi nih guys Karena memang kita pun disuguhkan lagi di adegan yang pertama Dimana kali ini kita semua pun bakal dibikin puas Dengan alur yang semakin menarik lagi nih guys Nampaknya kali ini Ken pun sudah mengetahui siasat dan rencana busuk dari Anita Ketika Anita pun mengetahui hal itu tentunya dia pun selalu mengelak Tentang kebenarannya bahwasannya semuanya itu hajalah settingan saja Namun disini Ken pun sangatlah tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh si babengus Anita Yang memang nampaknya kali ini Anita pun selalu menyangkal ketika Ken pun memberikan sebuah bukti video Dimana video tersebut adalah berisikan tentang rencana jahatnya bersama suster wulan Namun nampaknya kali ini Anita pun memang sangatlah begitu berpura-pura lugu Ketika Ken pun menyadari dan menyangkal semua itu adalah kebenaran dari Anita sendiri Sehingga membuat Anita pun disini sangatlah tidak terima ketika Ken pun menegur harus angkat kaki dari rumah itu Nampaknya disini Maudie pun hanya bisa terdiam saja nih guys Karena memang kemungkinan besar di satu sisi Dia pun kepada Ken hanyalah seorang suami dan di satu sisi dia pun adalah orang tua Yang memang nampaknya Maudie pun sangatlah bertidak tegas ketika menghadapi sosok Anita Yang memang kali ini Anita pun selalu menyalahkan Ken Untuk kehidupan rumah tangganya nampaknya kali ini rumah tangga Ken dan Maudie pun akan dihancurkan oleh orang tuanya sendiri Lantas seperti apakah kelanjutan ceritanya Namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya bagi kalian yang baru saja bergabung nih guys Dan menemukan channel ini alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari sinetron ke sayangan kalian di channel ini Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh guru dan pemain agar sehat selalu Serta doakan para pemain love story agar supaya sehat selalu Dan doakan juga love story kedepannya semakin menarik lagi ya guys Agar supaya bisa bersaing di rating teratas Nah guys tanpa bahasa pasti karena saya juga mau kondangan untuk menjadi MC di Sweden Yang memang nampaknya kali ini Ken pun sudah muak dan murka sekali terhadap perlakuan Anita nih guys Karena memang dimana kali ini Suster Dewi pun memberikan sebuah bukti Suster Dewi pun sudah merekam semua Dimana percekcokan antara si Suster Dewi Begitu juga dengan Suster Wulan yang memang nampaknya Suster Wulan pun sudah diketahui oleh Ken Biang Keladinya Yang memang nampaknya Suster Wulan pun disuruh oleh Tante Anita Agar supaya bisa menghancurkan rumah tangga Ken Begitu juga dengan Maudie Dan tentunya laki-laki seperti Ken inilah yang membuat Ken pun semakin bertindak tegas terhadap orang tuanya sendiri Yang memang wajar saja kali ini Anita pun mendapatkan teguran bagi Ken Karena Ken pun sudah mulai kesal dengan perlakuan Anita Yang memang nampaknya Anita pun disini sudah menyangkal Ketika ia pun diberikan sebuah bukti tentang kesalahannya Namun ia pun selalu mengeles Apabila nantinya rencana dari Ken itu adalah sebuah settingan dari Ken sendiri Dan karena memang nampaknya kali ini ketika Ken pun mengetahui hal itu Sehingganya membuat Ken pun disini semakin marah besar terhadap perlakuan mamahnya Yaitu si bebengus Anita yang memang nampaknya bebengus Anita pun disini Suruh diangkat kaki dari rumahnya si Ken Karena memang nampaknya Ken pun sudah mulai kesal dan muak sekali dengan perlakuan Anita Yang memang perlakuan Anita pun disini malah menyuruh si susu serulan Untuk supaya bisa memisahkan hubungan rumah tangga Ken Begitu juga dengan Maudie Lantas orang tua seperti apa macam ini guys Karena memang baru kali ini di sebuah dalam sinetron Percintaan yang memang nampaknya Anita Ingin memisahkan anaknya sendiri begitu juga dengan menantunya Karena memang keegoisannya yang memang nampaknya kali ini Ingin memiliki sebuah harta kekayaan dari Arga Dana Sehingga Ken pun disitu harus menjadi sebuah korban Akibat kekayaan yang dimiliki oleh Arga Dana sendiri Dan tentunya dimana kali ini Anita pun akan berencana sebuah rencana busuk Memisahkan Ken begitu juga dengan Maudie Dan kita keser juga di adegan lain yang memang nampaknya kali ini Rama pun sudah mulai muak juga nih guys Nampaknya barengan juga nih disini dimana Ken sudah muak Dimana Rama juga disini sudah muak dengan perlakuan Tante Dinda Karena memang dua bebengus disini yang menjadi sebuah elat Di dalam sebuah pesinetron di Indonesia Yang memang nampaknya kali ini Tante Dinda pun sudah diketahui Tentang persekongkolannya bersama Andi Yang membuat Rama pun semakin murka dengan perlakuan Tante Dinda ini guys Dan nampaknya disini Rama juga Memenegaskan kepada Tante Dinda Agar supaya Tante Dinda pun tidak berperilaku seperti itu Bahkan kali ini Panessa pun merasa kasian Karena memang Rama pun sedikit masih mencintai dan menyimpan rasa terhadap Panessa Tentunya disini cara Tante Dinda yang membuat Rama pun semakin murka Apabila memang Tante Dinda disini tidak mau ingin Rama kembali lagi bersama Panessa Tentunya caranya pun tidak seperti ini Dan nampaknya kali ini Tante Dinda pun begitu juga dengan menyangkalnya Yang memang kali ini dua bebengus Anita Begitu juga dengan Tante Dinda Yang memang nampaknya kali ini Tante Dinda juga selalu menyangkal Dimana ketika kesalahannya pun selalu diperonan Dan kali ini Rama pun semakin murka dengan perlakuan Tante Dinda sendiri Dan kejadian itu pun diketahui oleh Wilantara Yang memang nampaknya kali ini Wilantara pun hanya bisa berdiam diri ketika mengetahui hal itu semua Yang memang disini harusnya Wilantara pun memberikan ketegasan kepada Tante Dinda Agar supaya Tante Dinda pun disini bisa tidak bisa memanfaatkan keadaan Ketika persekongkolan antara dirinya bersama Andi guys Dan langsung saja disini Tante Dinda pun melarang kepada Wilantara Agar supaya Wilantara pun tidak harus ikut campur antara Rama Begitu juga dengan Tante Dinda Karena ini semua adalah kebaikan bagi Rama Karena memang Rama pun yang sedang bucin-bucinnya terhadap Panessa Sehingga Rama pun disini akan sangat susah sekali untuk menghilangkan ingatan Panessa dalam pikiran Rama guys Dan kita menuju ke geser di adegan lain juga Dimana kali ini Suster Wulan pun sangatlah begitu murka Karena memang kelakuan dari Suster Dewi yang sudah melaporkan kejadian tersebut terhadap Ken Yang memang nampaknya kali ini Suster Wulan Yang memang dengan sangat pedenya disitu Suster Wulan pun memberikan teguran kepada Suster Dewi Karena nantinya Suster Dewi pun akan dipecat oleh Madam Anita Yang pada akhirnya persekokolan ataupun percekcokan diantara Suster Wulan Begitu juga dengan Suster Dewi yang memang nampaknya kali ini diketahui oleh Ken Karena Ken pun sudah mulai muak nih guys dengan perlakuan Suster Wulan Yang memang nampaknya Suster Wulan pun disini mau saja disuruh si membengus Anita ini Yang sehingganya membuat Ken pun disini semakin murka kepada Suster Wulan juga Yang pada akhirnya Suster Wulan pun disini harus angkat kaki dari rumah Ken Karena memang dalam satu tujuan dari Ken pun hanya ingin menjelaskan rumah tangganya bersama Maudie Tanpa adanya halangan ataupun orang-orang jahat yang ada di sekitar dalam rumahnya Ken Lantas seperti apakah alur ceritanya? Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini